hai oke mari kita bahas market dulu IHSG kita sudah beberapa waktu ya mendapatkan petunjuk bahwa ada resisten kuat dengan kekuatan kekuatan selling pressure sebesar ini ya lalu kalau ini ini demand ya ini enggak gede ya jadi kita lagi tunggu demand besar yang lebih memiliki kekuatan untuk dorong market balik kembali uptrendnya kita masih tunggu itu minggu ini dia mentok resisten dan turun lagi ke bawah jadi selama seminggu ke depan kita masih harus selektif ya dalam trading saham memupayakan trading jangka pendek aja oke sekarang kita masuk ke stok pick amta tadi saya sudah pilih-pilih ya untuk explore buy yang pertama adalah ABMM nah untuk ABM kita lihat ada satu kelompok big player beli nih jadi kelihatannya pembelian bertama terus ya selama selama berapa nih sebulan lebih jadi kelihatan ini oke jadi silahkan langsung ikutan aja untuk ABM kemudian yang kedua BDMN BDMN 3 kelompok big player baru itu jualan ya selama seminggu kemarin nah satu kelompok big player beli tapi kita mau lihat volume volume spek yang terakhir itu bagaimana apakah dia lanjut kenaikan atau enggak nah ternyata masih nempel ya area resisten dan supportnya coba kita pecah lagi ke satu menit supaya lebih terpisah lebih enaknya dan kelihatannya demand yang signifikan nggak terbaca ini sudah bukan demand karena sudah tertembus ke bawah beberapa kali jadi kelihatannya yang masih berlaku adalah selling pressure ini ya dan ini juga kelihatan gede nih penjualannya jadi BDMN jangan dulu karena masih beratnya lebih gede di jualan berikutnya PSSR ini masih explore by wah ini habis jualan gede ya ini nggak 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 bisa naik banyak ya karena demandnya kecil dibandingkan selling pressure jadi mentoknya paling 5200 lah kali ya ya 5200 mentoknya kalau mau mendapatkan kesempatan capital gainnya ini jadi boleh kalau mau capital gainnya terlalu gede tapi untuk di hold jangan ya kalau jangan ini resistennya kuat nih yang yang nah ini nih yang yang validnya yang dari sini kalau ini nggak karena sudah dua kali ditembus ke atas tapi ini belum nih resisten kuat Oke berikutnya adalah Cleo Wah Cleo luar biasa ya coba kita cek apakah masih lanjut Oh masih lanjut ya ini nambah barang terus jadi silahkan Cleo Aduh nyesel juga nggak ikutan nih lumayan ya oke Cleo masih oke masih lanjut ke atas berikutnya GDST nah GDST coba cari selling pressurenya dengan kelihatan satu jam ada itu wah tapi masih kita taruh lebar kita pecah ke lima menit biar bisa lihat lebih deket dan kelihatan untuk jangka pendek ini jualan gede jadi lebih baik jangan dulu tunggu sampai muncul demand yang baru yang gede ya oke GDST jangan dulu lagi bullback dulu LPPF nah ini ada volume spek ini udah ini bukan demand ya udah dua kali tembus ya iya dua kali tembus ya yang demand tuh yang ini ini demand oh dua kali tembus juga kita zoom aja ya supaya dapat demand yang lebih valid kita pecah ke 15 menit belum ketangkap ke 5 menit itu ada ya kalau lima menit tapi terus ada volume spek gede jadi nggak ketangka nggak kebaca kita lubang satu menit ah ini demand gede kalau ini bukan selling pressure ya karena sudah tembus beberapa kali jadi demand gede di sini jadi silahkan yang mau ikutan LPPF karena sudah didorong ya di level sekitar 4.400 Hai dia bisa lanjut ke atas berikutnya MYOL wah ini demand nya berhasil mendorong nih saling pressure nya kecil ya pasti akan lanjut ke atas nih silahkan langsung ikutan MYOL berikutnya MAPI wah iya nggak ketangkap di Delhi coba di awal Lee nah demand ya tapi ada saling pressure kuat nih dua di sini jadi butuh demand yang baru butuh demand yang baru ya karena ini gede banget nih kita tunggu sampai ada demand baru ya untuk MAPI berikutnya MLIA oh baru jualan gede ya jangan dulu PTBA nah ini cakep coba lihat volume spek terakhir apakah akan lanjut oh jangan ya akan pullback dulu jadi tunggu ya tunggu sampai ada demand baru lagi ini masih akan pullback ke bawah ya jangan dulu berikutnya BANL coba lihat di explorenya explore by apa tadi bank 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 ya demand nya gede tapi lawannya saling pressure gede ya keliatannya akan berat mono kapal mau lihat ini apa kayaknya sih saling pressure kita Zachung uh eh eh tidak kelihatan volumenya tadi gede ya nah itu gede itu terus yang lainnya kecil ya jadi jangan dulu ya untuk kavia selain perasaannya lebih gede sudah habis yang explore buy sekarang yang hot bandar hot bandar bull nah ini cakep big player beli dan demand semua gak ketemu selling pressure di atas kelihatannya bisa lanjut ya ini udah terlalu jauh ya ini akan lanjut ke atas nih bull silahkan nih kamu ikutan bull berikutnya kelihatan udah jekon nih jekon ini button fishing pas dia ready main cakep eh silahkan ikutan jekon berikutnya TKIM TKIM nah ini kita rusuk lagi ini ada volume spek gak jelas nih apa coba kita cek dulu di 15 menit sekitar tanggal 29 29 29 oh demand ya cakep nih silahkan ikutan TKIM ya jadi demandnya muncul lagi disini wah siapa tuh Frederick Wilson kita remove aja ya kita remove aja ya berikutnya Aisyah masih hot big layer wah ini cakep nih ada volume spek coba kita cek lanjutnya nih untuk Aisyah wah sayang fullback ya jadi Aisyah jangan dulu karena masih akan fullback oh udah tadi di buy ya kalau gitu wins sekarang wins ini juga selling pressurenya cukup gede ya takutnya dia masih lanjut ke bawah coba cek di 15 menit kayaknya masih jualan iya masih jualannya ditunggu dulu sampai ada demand baru di area demand ini untuk dia bisa didorong dengan baik keatas wood hot big layer yang terakhir coba cek ini volume spek apa kalau demand berarti udah cakep oh sayang sekali selling pressurenya jangan dulu ini masih akan fullback lagi ya ke bawah tunggu dulu oke sekarang yang bottom fishing dimulai dari jack on jack on udah belum belum kan oh udah di hot banget tadi ya KJEN nah ini ada bottom fishing nah ini ada volume gede banget kita cek dulu itu apa sekitar tanggal 30 ya 30 oh demandnya gede banget nih coba yang terakhir coba yang terakhir oh ada demand lagi nah sebetulnya kita harus tunggu demand baru kalau mau pasti mulai berangkat keatasnya ya karena menjelang ke sini dia masih lebih banyak jualan tuh disini tadi nih tapi begitu ada demand baru pasti langsung terbang kita tunggu aja ya berarti tunggu tiga yang ini balik arah keatasnya oke KJEN ditunggu dulu sampai ada demand baru kalau udah ada itu pasti lumayan naiknya tuh PCAR prima cakrawal bolak-balik nih bottom fishingnya efektif banget coba kita cek ini berarti memang one day trading terus ya dia bottom fishing boleh di open langsung jual di open langsung jual nah berarti sender beli open langsung jual lagi kecuali kalau MMR nya naik ya oke paling begitu ya jangan pendek dia nggak ada naik MMR nya berarti one day trading terus SLIS bottom fishingnya bagaimana coba lihat di 15 menit masih jualan iya masih jualan berarti jangan dulu ya bottom fishingnya takutnya masih muncul lagi dengan harga bergerak turun tunggu ini ada volume spek gede ini kita perlu tahu itu apa oh demand gede banget ya tapi harga masih turun ke arah sini ya meskipun ini meningkat nih menarik juga nih nah kalau ini meningkat dan ini adalah demand ini akan balik ya nembus ke atas ini itu akan bagus banget tapi kalau tidak dia tembus akan ditanul level ini ya antara 2550 sampai 2650 ya sekitar situ support kuatnya boleh ditunggu dulu ke situ lebih aman ya berikutnya WIIM coba cek demand wah demandnya oke nih berarti bottom fishingnya efektif bisa hold 2-5 hari ya karena ini sudah uptrend bagus SBMA ini juga bottom fishing kelihatannya hold 2 hari ini nah kalau muncul bottom fishing lagi tunggu sampai gak ada bottom fishing lagi berarti beli sini jual disini ya hari kedua ini berarti beli sini nanti jual hari Rabu ya ini masih satway jadi kita gak gak bisa anggap ini ini sebagai uptrend ya tunggu sampai bener-bener uptrend baru oke berikutnya WMPP wah ini masih jualan ini ada volume spek gede kelihatannya sih jualan ya coba cek yes jualan gede banget itu tahun 22 ya coba kita lihat di 5 menit di bawah wah tau sekali itu jualannya di atas gak dapet 22 gak ketangkep ini terlalu lebar ya kita gak yakin ya gak yakin ini demand karena terlalu lebar takutnya volume gedenya di sekitar sini kalau sekitar sini kan berarti udah ditembus tuh jadi WMPP tunggu aja dulu ya sampai ini semua balik badannya oke itu dari atas topik sekarang masuk ke pertanyaan Bapak Ibu kita mulai dari Pak Arief AALI oh abis jualan lagi kayaknya tuh iya tuh ah itu jualan lagi ya jangan dulu untuk KALI Pak Sigi Ato ada MR kita zoom yang terkini ada selling pressure demandnya gak ada ya oh berarti jangan serem adro buanita kita zoom yang terkini ada volume spek 2 nih kita lihat dulu itu apa ini volume speknya demand tapi ini gak ketahuan ini apa nih tanggal 5 tuh coba lihat 5 menit iya ternyata selling pressure jadi jangan dulu untuk adro ada penjualan gede banget berikutnya Pak Lulus Akra kita percaya untuk lihat lebih mudah itu saat terus itu jualan 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 terus itu jualan juga belinya cuma satu kali yang kebaca takutnya tembus jadi Akra jangan dulu karena lebih sering jualan berikutnya Pak Lulus BBCA jualan gede banget begitu kena resistance langsung antelok lagi jangan dulu ya jualan semua berikutnya Pak Toto BBNI ini juga gede banget yang jualan akhirnya turun bisa sampai ke 8150 yang support jadi jangan dulu BBIP Pak Deka wah ini juga jualan terus ada demand kalau demand ini bekerja baik paling sampai 1100 jadi ya boleh capital gain disitu ya gak terlalu gede profitnya silahkan BBIP kalau mau memanfaatkan kesempatan tapi kalau terus muncul selling pressure lagi bisa berat ya karena sudah ada kecunungan jualan terus oke berikutnya Pak Hadi BGTG ini jualan terus aduh jangan ya ini ini benar-benar sadis open di atas langsung turun salah input kali ya luar biasa oke jangan BGTG berikutnya Pak Hadi bumi nah ini hot nih bumi ada berita berapa seriliun tapi dari kalau dari Amta Marvel ada resisten kuat udah masuk resisten kuat kita mau lihat volume spek ini apakah akan lanjut oh masih lanjut tuh jadi em meskipun ada resisten kuat ya ini bisa jadi demand sementara ini sudah demand coba lihat ini tuh ini bukan yang di bawah tadi disini harusnya sudah demand ini demand lagi tambahin dan ini akan menjadi demand ya karena tadi di intra dia akan lanjut naik jadi bisa tembus nih silahkan nih ikutan bumi berikutnya Esa dari Bu Atik 200 jangan film dari Pak Totok dimainnya dimainnya nambah dimain tadi sama dimain sini ini bisa tembus coba kita cek disini batu visinya jualan 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 kapetnya nih masih bisa ke sekitar 2810 jadi jangan dulu ya tunggu dulu untuk film berikutnya friend Pak Sungiatok belum ada tanda-tanda beli terakhir jualan juga dan jadi resisten kuat jangan dulu GGRM Pak Totok kita lihat nih ini jebakan Batman jangan-jangan nih volume spike nya gede banget di tanggal 27 kalau gak salah 27 malah 27 oh kan gede gede banget tapi coba di 5 menit karena itu tembus tembus lama sih dapetnya nih itu jualan tuh gede di atas di atas bisa ya ini gak tembus gede banget dan jualan terus sampai sampai kapan belum ada tanda demand gede ya baru satu jadi jangan dulu ya coba lihat 15 menit tadi jualan lagi tuh tapi ketahan sih sama demand ini nah ini selesai kuat jadi jangan dulu ya gede-gede banget resistennya berikutnya INDF dari Pak Hadi Wuhh jangan dulu ya sayang Indy dari Bu Anita kita zoom kita zoom zoom lagi aduh gak akan tangkap baru ini yang demand benar ya kita pecah lagi 1 jam ini demand benar yang ini bukan demand ya itu udah sempat tembus kebawah coba 15 menit ini cuma ditembus sekali sih harusnya gak masalah nih coba lagi 5 menit ya betulnya yang terdekat ada demand ada selling pressure gede tadi di atas tapi kayaknya bisa tembus dengan demand yang tadi yang yang ini gede banget ini boleh ya silahkan kalau mau ikutan berikutnya INKP dari Pak Totot gede selling pressure daripada demand ini masih akan pullback dulu jangan dulu ya item dari Pak Totot yang terdekat apa nih kita lihat 15 menit masih jualan terus jualan lagi ini tuh jualan lagi terus jualan lagi berarti jangannya masih banyakan yang jualan daripada yang beli item item G Pak Hardi kita zoom yang terdekat ah demand ini ada volume spike kita lihat 15 menit demand ada demand gede kelihatannya kelihatannya sih oke nih iya kecil selling pressure silahkan nih apa nih item G ikutan demandnya mulai bertambah jpfa buatik aduh jualannya gede hanya di jaman ini tembus berikutnya JSMR Pak Hardi aduh masih jualan jangan dulu masih jualan kin wanita nah kita harus pecah ini terlalu lebar nih walaupun demandnya gede supaya bisa lebih jelas masih gede demandnya kita pecah lagi ke 15 di atas nah demand gede banget demandnya ada lagi demandnya itu di atas ya nah itu kita pakai yang terdekat aja ya itu udah terlalu jauh ini udah terlalu jauh selling pressure nya yang terdekat demand ada selling pressure nah ini akan pullback dulu kita 775 kelihatannya baru akan kita lihat lagi apakah membal lagi ke atas yang kalau itu terjadi ada demand baru berarti oke banget untuk kin tunggu dulu kan buah ini takios iya demandnya bertambah terus coba kita lihat di 1 jam ada selling pressure coba 15 menit kita lihat ntar kini aja kan udah ditembus-tembus ke bawah tuh masih sharing pressure yang terkini ya demandnya ditembus-tembus ke bawah tuh berarti ini masih oke nih tapi gak gede demandnya jadi jangan dulu kiosk ya masih ada banyak jualan berikutnya silo dari buatik aduh masih jualan buatik jangan dulu berikutnya srtg dari pak lewano saratoga masih jualan jualan resist ini apa nih yang gede coba kita cek ya kalau demand berarti cakep demand nah ternyata selling pressure yang dibayarkan tembus berarti sudah tidak dianggap lagi oleh big player-nya sekarang demand yang muncul berarti oke nih silahkan ikutan srtg oke berikutnya tpg pak hadi aduh aduh masih jualan jangan dulu toba dari pak lulus jualan jualan lagi jalan UNTR dari pak arif masih gede selling pressure jangan dulu UNVR aduh demand demand wah cakep silahkan ikutan UNVR ya walaupun trading daya cuma 7% bagi saya tidak menarik berikutnya habis UNVR yang terakhir oke yang sudah selesai selamat menikmati